Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini gue mau unboxing dan review singkat monitor gaming yang low budget pisan Murah tapi punya spek dewa Sebelum lanjut Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ya sesuai yang gue sampaikan di awal Di video ini gue mau unboxing dan review sebuah monitor gaming merek XP atau HP ya Bertipu 24MH Yang mana monitor ini termasuk monitor tipe keluaran baru Namun langsung bisa mengalahkan monitor yang seleponnya yaitu merek AOC dan LG Oh ya saran juga buat kalian Jika beli elektronik ukuran besar seperti ini Jangan lupa tambahin packing kayu sebagai safety Ya walaupun ada asuransi dari ini itu Tapi tetap aja Jika terjadi sesuatu pasti bakal diribet Lebih baik mencegahkan daripada mengobati Oke tanpa banyak cakap kita langsung beredel aja Ya teman-teman ini adalah toolsnya ya buat bongkar si monitor Ya teman-teman jika kalian ingin bongkar packingan kayu model gini Kalian gak usah bongkar semuanya Kayu-kayunya cukup bagian atasnya aja ya Karena buka atasnya aja lumayan repot Apalagi buka semuanya Jadi cukup bagian atasnya aja ini Oke ini udah bisa kita keluarin Oke teman-teman Ini kita langsung beredel aja Pakai gunting Ini gue salut sama tokonya asli Packingannya gak main-main Sampai tadi packing kayunya itu asli kayunya tebal-tebal banget Pakunya gede-gede Bukanya aja harus full tenaga Jadi yakin itu kulirnya aja males bener Buat ngebantingnya gede Oke Ini dia XP24MH Bukanya dari atas Harusnya XP punya inovasi Kalau buka dusnya itu dari Samping ya Atau dari badannya Jadi gak Seperti ini Apa yang jatuh Untung bukan monitornya Karena monitornya ada di dalam sini Ya jadi ini adalah Unboxingnya Item-item yang terdapat pada dusnya itu Pertama Ini ada Manual book Dan kartu garansi Kita singkirin dulu Ini ada Cable power Ini adalah kabel audio Jack yang 3.5 Ini kabel HDMI Panjang lumayan Ini adalah lehernya Asli berat Buat kebukin maling ini mantep Kita buka Oke Oke Ini adalah lehernya Kokoh Kelihatan dari beratnya Lalu ini adalah Kakinya Bahan Besi semuanya ya Atau baja Lehernya pun baja Semuanya Ini bagian bawahnya Oh ya tadi Ini belum melihat Sekelilingnya ya Ini bagian atasnya Samping Ini buat Ditempelin Kesini Kita buka Monitornya Oke Ini dia Monitornya Ini ada juga Buku setupnya Quick setup Jadi teman-teman Salah satu kelebihan Dari monitor ini Ketika setup Produknya Kita gak membutuhkan Tools Apapun Termasuk obeng Yang mana Biasanya itu Kita ngerakit Pasti perlu obeng Ini enggak Teman-teman Jadi mulai dari Kakinya Itu Sepacam Baut yang Di kamera-kamera itu Ini ada kakinya Jadi kita Cuman tinggal Plek Lalu pencangkan Baut di bawahnya ini Oke Selesai Nah ini Cuman Heran Ternyata ini Busa Teman-teman Benjolan Benjolan Kok benjolan sih Ini Apa Tatakannya Jadi Kalau disini Gampang Geser Oke Tapi gak masalah Kita pasang Nah ini Teman-teman Jadi Seperti yang gue bilang Di awal Bahwa kita Gak perlu Baut sama sekali Oh sorry Obeng Maksudnya Gak perlu Obeng sama sekali Untuk Setup Monitor ini Jadi Tinggal Klok Oke Selesai Ya Jadi deh Nah Fitur Yang diberikan oleh Monitor ini Untuk Setting Layarnya Itu dari mulai Tilt Down Dan tilt Up Lalu bisa Rotasi Gimana Cara Rotasinya Nah Seperti ini Teman-teman Set Di Rotasi Kita balikin dulu Ke Semula Jadi Pada saat rotasi Kita gak perlu Khawatir Berapa derajat Kemiringannya Itu pasti Center Karena disini ada Semacam Kunciannya Jadi Sudah dipastikan Ini pasti Lurus Atau Vertikal Atau Horizontalnya Pasti Akurat Nah Tadi Adalah Tilt Down Dan Tilt Up Dan Rotasi Sekarang Adalah Adjustment Untuk Naik Turun Oke Untuk Bagian Depannya Layar IPS Itu Backlight Banget Teman-teman Jadi Gak kelihatan Layar Daleman Seperti Monitor Samsung Gua Itu Yang Ini Ini Yang Model Biasa Tapi Dia Yang Curve Itu Yang Nengkung Ini List Bawahnya Warna Silver Untuk Bagian Belakang Ini Ada Logo XP Di Atas Kita Cepat Aja Nah Ini Adalah Kakinya Untuk Port Lupa Gua Tadi Info In Ngepot Mudah Banget Teman-teman Cukup Picit pin Lepas Ini Adalah Port Port Nya Adalah Port Buat Kabel Power Ini Adalah HDMI 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 VGA Dan Ada Mid Jack Di Sini Oke Oke Lalu Untuk Tombol Tombol Ada Disini Pengaturannya Teman-teman Tombol Power Dan Setting Yang lainnya Disini Dan Disini Adalah Speakernya Disini Kiri Dan Sebelah Kanan Oke Kita Langsung Coba Aja Ya teman-teman Inilah dia Monitor XP24 MH Setelah Kita Konekan Langsung Ke CPU Ya Ini Gambarnya Lembut Banget Asli Jadi Apa Bezelnya Juga Tipis Banget Jadi Kayak Gak Kelihatan Ada Frame Jadi Tipis Banget Kecuali Yang Ini Agak Ciri Khasnya XP Mungkin Dia Bikin Brand XP Di Bawah Sini Supaya Lebih Kelihatan Ini Monitor XP Kita Tes Untuk Speaker Di Belakang Ya Ini Dia Tes Speaker Dari Monitor Gimana Menurut Keren Suaranya Ini Didekatin Mudah-mudah Kena Copyright Soalnya Kemarin Udah Kena Copyright Gara-gara Nytel Lagunya Siapa Itu Di HP Ngetes Mi Condensor Suaranya Kena Copyright Coba Coba Nanti Ini Benar-benar Gak Kena Oke Gimana Menurut Kalian Suaranya Spesifikasi Untuk Monitor XP 24 MH Ini Sebagai Berikut Sesuai Tipenya Yaitu 24 MH Yang Merarti Memiliki Layar Sebesar 24 It Display Panel IPS Native Resolution 1920 X 1080 75 Hz Full HD Aspek Rasio 16 Per 9 Brickness 300 Nits Color Gamut 72% Maksimum Pixel Clock Speed 180 MH Jet Untuk Dimensinya 60 x 12 x 40 cm Untuk Lebih jelasnya Kalian bisa cek langsung Di Websitenya Kesimpulan Dari monitor XP 24 MH Ini Antara lain Garansi 3 tahun Memiliki Layar IPS Yang mana Jernih banget Bikin kita Betah Berlama-lama Kerja Atau Main game Menggunakan Monitor Ini Memiliki Speaker Yang Suaranya Cukup Enak Buat Didenger Jadi Bisa Menghemat Budget Tanpa Harus Beli Specker Lagi Kecuali Jika Kalian Pingin Speaker Yang High End Jangan Aba Lagi Budget nya Layar Bisa Diputer Puter Naik Turun Dan Til Memiliki Banyak Fitur Yang Berguna Untuk Memaksimalkan Fungsi Monitor Ini Oke Kesimpulan Kekurangan Dari Monitor Ini Pertama Paling Bantalan Yang Terbuat Dari Busa Membuatnya Mudah Tergeser Seperti Ini Mudah Jadi Dengan Sekeren Dan Sebanyak Fiturnya Jadi Tidak Terlalu Ngepek Layar Kekurangan Tadi Menurut Gue Si Layar Disebut Monitor Low Budget Karena Memang Harganya Low Budget Hari ini Berapa 1,9 Juta Doang Yang Mana Kalau Monitor Sekelas Ini Dia Itu Sudah Sekitar 3 Jutaan Ke Atas Sekitar 3 Jutaan Tapi Ini Cuma 1,9 2 Jutaan Untuk Link Pembelian Akan Gue Sertakan Di Kolom Deskripsi Oke Ini Aja Video Unboxing Dan Review Monitor Merek XP24 MA Ini Semoga Bermanfaat Buat Kalian Yang Sedang Cari Monitor Gaming Yang Long Budget Terima Kasih Yang Udah Menonton Jangan Lupa Do Channel Ini Dengan Cara Subscribe Aktifin Lonceng Dan Share Untuk Berbagi Informasi Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh